Kurang dari 12 jam saudara jajaran Satres Krim, Pores Sukoharjo dan Poda Jateng berhasil menangkap pelaku pembunuhan dosen UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pelaku adalah seorang tukang yang merenovasi rumah korban. Tersangka ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari penemuan jenazah korban. Menurut pengakuan tersangka, aksi pembunuhan ini dipicu perkataan korban kepada pelaku untuk menghilangkan jejak pelaku membakar bajunya di areal persawahan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, yaitu pisau, bantal, kasur, dan sejumlah barang lainnya. Tidak masuk kamar 1, 2, tidak masuk. Jadi dalam keadaan tidur di ruang tengah dan dihabisinya juga di ruang tengah itu juga. Dan diakhiri dengan ditutup pelikasun. Usai disemayamkan di gedung rektorat UIN Raden Mas Said, Surakarta, jenazah dosen Wahyu Dian Silviani yang meninggal akibat pembunuhan. Dibawa pulang keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Seluruh jajaran sifitas akademika dan mahasiswa ikut mensolatkan jenazah sekaligus melepas kepergian salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said. Sementara itu, ayah korban berharap kasus yang menimpa anaknya ini diusut hingga tuntas. Tapi ini karena ini adalah masalah kriminalitas, saya mohon kepada Pak Polisi, itu diusut hingga tuntas Pak. Ini masalah kejahatan Pak. Terima kasih. Hikード. Terima kasih.